Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kegiatannya di sawah ya yaitu pemberian pupuk kandang ke lahan sawah Pemberian pupuk kandang ini bukan bertujuan untuk memupuk tanaman kacang hijau akan tetapi bertujuan untuk mempersiapkan musim tanam padi berikutnya setelah penanaman kacang hijau ini dipanen nantinya Intro Hal ini sudah biasa dilakukan oleh petani di desa yang menerapkan pertanian organik atau petani-petani yang menggunakan pupuk kandang di lahan sawah mereka yaitu dengan cara mengangkut 2 atau 3 pupuk kandang setiap harinya atau dengan cara dicicil agar nantinya tidak memerlukan tenaga yang banyak ketika akan mengangkut semua pupuk kandangnya ke sawah pada saat pengolahan lahan Jadi nanti pupuk kandangnya pada saat proses pengolahan lahan pembajakan lahan sawah maka pupuk kandang yang kita letakkan di pinggiran sawah akan tersebar merata di seluruh sawah Terima kasih telah menonton! Pupuk organik Pupuk organik seperti pupuk kandang maupun kompos merupakan pupuk dasar yang diberikan pada saat pengolahan lahan maupun sebelum penanaman bibit di lahan sawah Mengapa pupuk organik dikatakan sebagai pupuk dasar? Karena pupuk organik ini memiliki sifat yang lambat tersedia bagi tanaman atau slow release Sifatnya yang lambat tersedia ini dikarenakan dalam melepaskan unsur hara yang dikandungnya itu secara perlahan-lahan dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dengan bantuan berbagai jenis bakteri pengurai di dalamnya Umumnya, pertanaman akan menghasilkan produksi yang lebih baik pada musim kedua sejak aplikasi pupuk organik Hal ini dikarenakan dalam musim tanam yang kedua pupuk organik yang tadinya sudah diaplikasikan itu sudah benar-benar tersedia bagi tanaman khususnya yaitu pada ketersediaan hara N, P, dan K yang apabila dibandingkan dengan pemupukan organik maka ketersediaan NPK tersebut lebih banyak Selain itu, sifat slow release dari pupuk pertanaman yang sebelumnya diaplikasikan itu juga berpengaruh terhadap keadaan pH tanah, C organik, N total, P tersedia, dan basa-basa yang dapat ditukar sehingga persiapan lahan sawah untuk budidaya padi setelah kacang hijau perlu dilakukan dengan memberikan pupuk organik ketika lahan sawah masih ditanami kacang hijau ketika nantinya kacang hijau sudah dipanen maka akan dilakukan pembajakan sawah 2 minggu sebelum penanaman padi Nah, melalui kegiatan pembajakan sawah tersebut sekaligus akan meratakan pupuk kompos yang sudah diangkut ke sawah dari jauh-jauh hari sebelumnya Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang ingin membudidayakan padi secara organik yaitu dengan cara memberikan pupuk organik ke lahan sawah ketika lahan sawah tersebut akan dilakukan pembajakan yaitu 2 minggu sebelum penanaman padi biasanya dan pengangkutan pupuk organik itu bisa dilakukan jauh-jauh hari agar nantinya dalam proses pembajakan sawah dalam perataan pupuk organik tersebut tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk mengangkut seluruh pupuk organik yang dibutuhkan Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!